kumisku semakin sambrak kumisku mana? coba lihat kumisku nyambung ya nyambung kemana? ke bawah nyambung? ke sini ke ceke mati coba coba ganteng gimana? gimana cocok kayak kacamata kayak video kita yang dulu itu oke teman teman balik lagi di channel youtube anak agung dui arsana hari ini kita punya bahan untuk oprekan lagi yaitu speaker ya speaker premium lagi ya ini mereknya ada boss merek boss apa? pertama itu apa? ini merek premium ya pokoknya ini bukan speaker abal abal gitu lah ya mereknya ini nah ini dia dan ini masih bisa hidup? ini baterai gak gak ya oh abis ya coba charge dulu dong oh hidup kok tapi dia gak mau baterai nya oh baterai nya habis hidup ini speaker nya teman teman ya kita akan coba hidup kan nah hidup terus konein 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 ke bluetooth ke hp ku tadi no volume di hpmu kali kecil gak ada suaranya nah jadi teman teman kita nerima speaker ini itu masalahnya katanya volume dikecilin volume min nya bisa ya jadi ini gak ada suara ya jadi volume kalau ditekan min itu bisa ngecilin cuman kalau ditekan volume plus itu gak bisa jadi karena kita bisa nya cuma volume min aja terus volume nya kecil jadinya ya kecil dan sampai hilang kita gak bisa gedein tapi kalau tombol min nya ditekan kalian teman teman lihat liatnya bakalan flashing ya nah kalau kedip kedip kayak gitu artinya dia sudah mentok min nya sampai volume mute lah istilahnya tapi kalau di volume up dia gak bisa nah untuk perbaikin itu kita harus bongkar dulu bose ini speaker bose ya untuk cara bongkarnya mungkin teman teman bisa cek aja di youtube ada banyak untuk menghemat waktu kita akan potong bagian membongkar speaker nya yang bongkar hari ini adalah si dodok oke oh iya perlu diketahui bahwa untuk konektor adaptor nya yang ada di belakang sini ih apa itu no? co-co-co-co-co co-co-co gini-gini kita tonton no ya enggak itu orang aduh leh ini harus di sensor nih no nanti kena KPI nanti aku mau ngomong apa tadi ya ada yang lain videonya yang bagusan itu kaya bilang enggak leh enggak aku mau bilangin itu jadi teman teman perlu diketahui bahwa untuk konektor adaptor nya di bagian belakang sini itu langsung terhubung ke baterai nya bener gak ya dari itu baru langsung ke konektor apa namanya mesin nya ampli ampli untuk bose nya mainboard nya gitu ya kita akan lihat nah teman teman ini sudah terbuka kita sudah bisa melihat bagian apa ya istilahnya mesin nya lah ya untuk pertama kita harus pastikan dulu bahwa tombol nya itu tidak rusak jadi tombol nya kita keluarin dulu dah no ini amplifier nya disini ya dan ini konektor baterai nya speakernya ada 4 dan passive bass nya ada 2 nah sekarang kita tes pakai mode dioda atau buzzer yang kalau di konsletin konektor nya dia akan bunyi nah sekarang ih yang mana pos ini yang negatif ini negatif oke yang negatif itu masih bagus tombol nya teman teman terus yang ini yang positif yang positif juga masih bagus teman teman nah teman teman jadi jenis tombol nya itu seperti ini ternyata tombol nya itu masih bagus ya masih berfungsi nah langkah selanjutnya kalau tombol nya itu masih bagus kita harus lakukan pengecekan tegangan di bagian tombol nya karena penerapan tombol di perangkat elektronika itu kadang untuk apa ya pemberian supply nya apa pemberian sinyal nya itu ada yang pull up ada yang pull down nah kita gak tahu yang ini nanti dia pull up apa pull down kita akan ukur dulu tegangannya biasanya kalau di microcontroller itu ada yang 5V ada juga yang 3,3V jadi kalau pakai Arduino Uno pakai 5V kalau dia pakai ESP itu ya dia 3,3V nah disini kita akan coba ukur kita rangkai dulu oke kita akan pasangkan ini takutnya salah nanti nyala terus ini kan habis baterai tadi oh mati deh oke teman teman jadi karena baterai nya habis tadi nyala sih kita harus colokin dulu bentar bentar susah gitu jadi ini teman teman mode tegangan kita ukur yang satu kaki dulu teman teman bisa lihat oh berarti 3,3V berarti pull up nya ini yang negatif nih ya negatif kita tes dulu pencet berreaksi kaki satunya berarti kaki satunya ya kita pencet pasti dia 3,3V nah ini bener ya berarti jadi yang volume plus nya ih kok mati no coba begini ya lepas ya lepas nah lepas untuk gak terbakar mesinnya speaker murah lagi coba nih yang di sebelahnya yang lagi satunya belum aku lihat 3,3V 3,3V oh 3,3V satunya satunya ini teman teman harus 0 ya sama seperti volume min nya ini dia ada berarti kalau 3,3V kurang 1,1V ya berarti kalau ditekan dia gak mau 0 3,3V 3,3V oh harusnya 0 ya harusnya 0 ya berarti sinyal ke low nya dia yang bermasalah ya kita akan coba untuk paksain gak sih maksain kita kasih resistor biasanya itu nilai resistor nya berubah teman teman sama seperti di video harman kardon yang unik 6 ya 6 bal 5 kita ganti resistor coba diganti resistor nya tapi kalau ganti resistor kayaknya ribet kita untuk nyari resistor nya lebih baik langsung aja disolder resistor baru di kaki yang tadi nilai 1V ke ground biar dia mendekati 0 lah jadi disini kita akan memasang resistor SMD dengan ukuran 0805 dengan besaran nilai 1 kilo ohm ini kita ada lumayan banyak saking banyaknya sampai bingung dodo nyari lehermu mana no? udah kok lama no? kok lama kayak nyari? nyari ditumpukan tumpukan kajarami berarti tadi itu neken volume min sampai batas 0 bro kemarin soalnya suaranya ada bisa lebih 1 wih geleng soldermu kegedian kayak perlu endorse solder deh dah sekarang kita nyalakan lagi coba nya ya ini sebenarnya sering banget kejadian di speaker harman kardon tapi untuk dibose baru pertama kali ini sih habis habis baterai ya colokin deh wih gelah meja kerja muda kayak laboratorium gitu no? meja kerja ku apalagi? kok banyak tisunya di meja ku ya? ini kan banyak tisunya di meja ku ya? ini kan banyak tisunya hidupin ya? hidupin ini kan mode charging nih hidupnya sekali aja udah kan? apimu play lagu tadi oh iya no? berarti ngetes reaksinya aja ya? reaksi reaktansi volume min min reaksi plus udah 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 temen ya ini temen temen ini sudah bereaksi volume plus nya kita mau rakit dulu speakernya untuk ngetahuin apakah bisa ngeluarin suara apa enggak sekarang oke jadi kita pastiin dulu tegangannya di volume plus nol ya enggak nol bener sih tapi nol lah kan gitu ya 0,1 tapi yang penting dia sudah merespon tekenan sinyal apa pemberian sinyal dari tombol plus itu ya kok kurang ngebas ya no? belum kayak bautin ya? udah bas ya wuhh mantap masih basnya udah 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 terlihat 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 mantepan basnya lebih mantepan kalau udah padatnya oke temen temen terima kasih sudah menyaksikan vlog kita hari ini sampai jumpa di vlog kita selanjutnya di channel Ana Agung Dua disana oke dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax